Kebanyakan dari kita mungkin sangat familiar dengan bumbu penyedap rasa bernama monosodium glutamate, atau lebih familiar dengan sebutan micin. Bumbu satu ini seperti menjadi bumbu penyedap rasa wajib yang biasa ditambahkan ke berbagai jenis masakan, termasuk masakan favorit Anda seperti bakso dan mie ayam. Berbicara tentang micin, mungkin Anda langsung berpikir tentang zat berbahaya yang dapat membuat bodoh atau menyebabkan kemampuan otak menurun. Perlu kalian tahu, kandungan glutamate dalam micin sebenarnya juga terdapat pada bahan makanan lain seperti susu, telur, daging, ikan, ayam, dan jamur, yang sebenarnya memiliki manfaat bagi metabolisme, diusus, dan digunakan sebagai sumber energi. WHO bahkan mengatakan MSK sebagai bahan penyedap tambahan yang aman untuk digunakan selama tidak melebihi ambang batas. Lalu, terbuat dari apa sebenarnya micin ini? Pada pembahasan kali ini, video ini didukung oleh pabrik penyedap rasa Ajinomoto. Bahan dasar dari pembuatan penyedap rasa Monosodium Glutamate berasal dari para petani ini. MSG atau micin dibuat dari dua bahan utama yaitu molase atau tetes tebu dan juga tepung tapioca atau tepung singkong. Setelah tebu-tebu ini dipanen, tebu akan dibawa ke mesin penggilingan untuk diperas dan diambil sari pati gulanya. Cairan hitam pekat ini adalah tetes tebu yang dihasilkan dari proses pengekstrasian gula dari pohon tebu. Bahan pekat inilah yang akan dibawa ke pabrik pembuatan MSK. Sementara itu, hasil panen petani singkong akan dibawa ke pabrik pembuatan tepung tapioca untuk dihaluskan dan diambil pati dari tepung singkong. Di mesin ini, singkong akan dicuci, dikupas, dan dicincang terlebih dahulu. Yang kemudian singkong akan digiling halus dan pulp yang dihasilkan akan dicuci. Dipintal dan sampai campuran utamanya adalah pati dan air murni. Kemudian pati ini akan dikeringkan dan siap untuk dibawa ke pabrik pembuatan MSK. Selanjutnya di pabrik pembuatan MSK, ketika bahan baku ini tiba, pabrik selanjutnya akan melakukan proses pengolahan. Namun sebelumnya perlu kalian tahu, proses pembuatan monosodium glutamate dihasilkan dari proses fermentasi dengan mikroorganism asam glutamate. Mikroorganism jenis ini disebut juga mikroba fermentatif. Selain pada MSK, mikroba fermentatif juga digunakan pada produk susu yang dibuat menjadi keju dan yoghurt dengan bantuan mikroorganism lactobacillus. MSK Ajinomoto dibuat oleh asam glutamate yang menghasilkan krum yang kemudian akan diekstrat dan dikeringkan menjadi micin. Proses pembuatan MSK dimulai dengan tetes tebu pilihan yang berkualitas, di mana tetesan tebu ini memiliki warna hitam pekat yang sangat kental. Warna hitam ini menadakan kandungan gula pada tetes tebu yang masih tinggi. Kemudian tetes tebu ini akan dicampurkan dengan tepung tapioca dan disalurkan ke proses fermentasi. Fermentasi berlangsung dalam tangki seperti ini. Pertama, bahan dasar yang sudah tercampur disalurkan ke tangki fermentasi dan kemudian mikroba fermentasi ditambahkan. Campuran ini akan diaduk selama sekitar 2 hari. Dalam tangki ini, mikroba fermentasi akan mengubah gula kompleks menjadi asam glutamate. Mikroba akan terus menghasilkan asam glutamate hingga gula kompleks hilang dari tangki fermentasi. Selanjutnya, asam glutamate dari proses fermentasi akan masuk ke tahap pemekatan, di mana larutan asam glutamate yang dihasilkan dari proses fermentasi kemudian diberi uap panas untuk mengurangi kandungan air di dalam tangki evaporator. Proses ini membuat uap air naik ke tangki bagian atas, sementara asam glutamate yang masih pekat terpisah di tangki bagian bawah. Asam glutamate pekat selanjutnya akan dimurnikan dan dinetralkan dengan cara kristalisasi. Kristal-kristal yang kemudian dipisahkan dan dikeringkan menggunakan mesin pengering bersuhu tinggi. Proses kristalisasi dapat dilihat melalui jendela ini. Proses terakhir adalah filterisasi sentrifugal dari kristal. Mesin ini menghasilkan bijan lembut terpisah dengan ukuran yang sama yang kita kenal sebagai butiran micin. Akhirnya, MSG atau micin masuk ke mesin pengemasan. MSG ini akan dikemas baik dalam kemasan botol maupun kemasan plastik. Bekerja selanjutnya mengepak dalam kardus dan siap untuk didistribusikan ke toko-toko di sekitar Anda. Berdasarkan penelitian WHO, menetapkan ambang batas aman konsumsi MSG adalah 120 mg per gram berat badan dalam sehari. Itu berarti, jika seseorang memiliki berat badan 50 kg, dalam sehari dia tidak boleh mengkonsumsi MSG lebih dari 6 gram atau sekitar 2 sendok teh. Walau begitu, ada beberapa kasus di mana seseorang akan sangat sensitif terhadap MSG. Namun perlu juga diketahui bahwa kurang dari 1% dari populasi masyarakat umum diperkirakan memiliki sensitivitas MSG ini. Sebenarnya, kondisi ini juga dapat dialami pada makanan tertentu pada orang tertentu, sehingga tidak bisa menjadikan dasar kesimpulan efek yang sama terhadap semua orang. Kini, semua terserah Anda yang menentukan terhadap penyedap rasa yang dibenci namun juga dicintai. Terima kasih telah menonton!